Hoirul Anam, konten kreator asal Magelang berusia 28 tahun ini viral, lantaran membuka jasa teman malam tahun baru pada 25 Desember kemarin dengan tarif Rp90.000. Anam yang mendapat ide dari keluhan teman-temannya yang masih single ini dihubungi 3.128 orang, namun akhirnya memilih Intan Sintawanti, mahasiswi asal Magelang berusia 21 tahun, karena bersedia diposting dan berdomisili yang sama dengan Anam. 2 Februari lalu, keduanya dikabarkan menikah, lantaran Anam memposting foto menggunakan baju pengantin, namun ia mengklarifikasi bahwa foto tersebut hanya konten saat keduanya menjadi model videoclip yang bertema pernikahan. Bungsu dari dua bersaudara ini sebelumnya viral karena konten foto menggunakan tongsis 20 meter, menjual gorengan di atas pohon, menjual ketongbe, menikahi manekin, dan buka jasa melupakan mantan, hingga diundang ke beberapa stasiun TV dan bertemu dengan idolanya Sule. Benarkah Hoirul Anam belum pernah mendapat keuntungan secara materi dari semua keviralannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ricky Cueca, aktor dan komedian usia 32 tahun yang awalnya dibully karena memiliki berat mencapai 135 kg ini, berhasil turun 60 kg selama 2 tahun hingga kini berat badannya 75 kg, dan masih ingin menurunkan 5 kg lagi dengan diet makan 5 kali sehari, namun mengurangi makanan berat dan nge-gym hingga bisa pamer otot seperti postingannya pada 30 Januari 2021 yang membuat netizen kagum karena bisa kurus, namun ada juga yang lebih suka ricu gemuk. Pria yang aktif membuat konten YouTube sejak 2017 ini kerap dijuluki nenek online karena merenove rumah bergaya farmhouse ala American Country pada Desember 2020 dan mengaku rumahnya hasil endorsan hingga disebut rumah endorse. Bagaimana perjuangan Ricky Cueca hingga menjadi kurus? Dan seperti apa bentuk rumah nenek yang baru direnovasi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Yeayy! Apa misi? Gak bisa, gue matrimo ya. Gue matrimo ya. Rumah gue itu gue bangun dari hasil jeripanya gue sendiri. Rumah gue ya. Kamu tuh udah kurus tetep aja bawel ya, heran deh ini. Coba buka dulu orang yang gak kenal, kamu siapa? Buka dikit. Masa sih? Dari jauh dikit, tapi jangan nafas. Kalau dibuka, gue takutnya itu para penonton, para bumu. Buka, tapi jangan nafas. Oke, coba, ini benarkah ini Ricky Cueca? Hei, di belanjaan nafas, pake lagi, pake lagi. Pake lagi dong. Kamu jangan ketau, kalau ketauan dipake. Kalau gak nafas dibuka, gitu. Yang paling, ya kak. Bener ini Ricky Cueca, udah turun berapa ratus kilo kamu? Busat, lapan ratus. 70 kilo? Enggak, hampir 60 kilogram, Kak Ros. Jadi tuh gue buang satu orang. Gue buang satu anak, gue tuh buang satu anak rewan lah. Jadi di badan kamu tuh dulu ada dua orang ya? Iya, jatuhnya dua orang. Sekarang udah aku buang jadi tinggal satu. Udah cakep belum, Kak Ros? Cakep. Yuk, coba jalan-jalan. And five, six. Ini Ricky Cueca. Coba kita lihat. Ini Ricky Cueca yang sekarang mbak model, peragawan. Coba kita lihat dulunya kayak apa waktu dia kemana-mana. Dua orang ya yang berkendirian. Benar, benar, benar. Ini dulu ya Allah Ricky Cueca dulu. Kalau ditanya kurus, gampang. Kurus gampang. Yang susah tuh cuma kencengin murah aja susah. Kenceng ya? Masih kendor ya? Makin kendor atau gimana? Ini dulu ya, dulu kayak gitu dia gemes. Tapi dulu dia cerita bahwa sakit api juga sering dikatakan kulkas dua pintu lah. Apalah gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba kurus dan kenceng loh. Karena kamu kan turun 60 kilo tuh kan biasanya suka ada kulit-kulit ya. Kamu apa? Operasi plastik atau gimana? Jujur. Jangan sedih sayang. Jangan sedih. Kulit-kulit gue yang lama udah gue jain dorok dok. Gak serius. Kulit-kulitnya diapain? Kan kadang-kadang suka kendor tuh kulit. Kan pastinya olahraga pasti dong Kak Ros. Karena kalau kita kardio mulu nih ya. Ini buat kalian juga nih yang lagi mau ngurun berat badan. Kalau kardio mulu itu yang ada jadinya mondoy. Kulit jadi letoy. Jadi harus dibarengin sama main beban gitu. Main beban. Jadi kamu angkat berapa kilo nih sekarang? Sekarang udah hampir 30-40 kilo udah bisa angkat. Oh serius? Iya. Kalau aku masih belum kalos lebih kan dari 40 kilo kan beratnya. Hah? Ya aku yang kamu buang lemaknya itu tadi.